Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaplikasian uji ANOVA dua arah dengan interaksi atau dengan pengulangan di sini saya sudah mempunyai hasil dari dua analis yang melakukan pemeriksaan PH meter dan di ANOVA dua arah ini ada dua variabel yaitu variabel analisnya dan variabel merek PH nya langsung saja kita ke data kemudian kita ke data analisis kemudian kita pilih yang ANOVA two-factor with replication kemudian klik OK input range kita blok semuanya tanpa ada yang tersisa kemudian kita klik kemudian row for sample karena di uji ANOVA dua arah dengan pengulangan ini diulang sebanyak lima kali maka kita tulis disini lima kemudian kita klik output range kita pilih tempat kemudian kita kita pilih di sini kemudian kita klik lalu klik OK dan ini dia hasilnya dan ini dia hasil ANOVA nya ini f-hitungnya dan ini f-tabelnya dan ini f-value atau signifikan sampel ini yaitu baris baris atau analisnya sedangkan yang columns ini PH meternya dan ini ada di sini di uji ANOVA dua arah dengan pengulangan ini ada tiga f-hitung dan f-tabel serta p-value yang pertama yaitu baris atau analis yang kedua PH meternya dan yang ketiga interaksinya f-hitung dari baris atau analisnya yaitu 0,121876904 sedangkan yang PH meter 0,4399 dan yang interaksi yaitu 0,184 sedangkan f-tabel dari analisnya yaitu 4,2 yang PH meternya 3,4 dan yang interaksinya 3,4 juga dapat disimpulkan yaitu f-hitung lebih kecil daripada f-tabel dan tidak ada beda signifikannya karena semuanya sama f-hitungnya lebih kecil daripada f-tabel maka uji hipotesisnya itu H0 diterima dan H1 ditolak jika f-hitung lebih kecil daripada f-tabel dan ini hasil dari pengulangan yang dari pengulangan data disini yaitu rata-ratanya dan variancenya serta pengulangannya mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan kesimpulannya yaitu yang tadi saya sebutkan H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai f-hitung kurang dari f-tabel cukup sekian dari saya bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih